Membikin grup Facebook Loli Candy ini, awalnya seperti apa sih? Sudah ada grup WhatsApp dulu atau bagaimana? Awalnya sudah ada grup WhatsApp dulu, terus banyak permintaan member yang curuh bikin grup Facebook supaya bisa nampung banyak. Dan grup Candy ini awalnya ini untuk share anime, tapi lama-kelamaan ada satu member, dua member yang nakal, yang share itu saya tidak memperhatikan. Akhirnya ngalir aja mbak. Tapi katanya dari grup WhatsApp ini juga sebenarnya grup tempatnya orang-orang pedofil gitu lalu membuat grup Facebook itu benar nggak? Benar. Terus kalau misalnya ada satu member, dua member yang awalnya men-share video-video seperti itu, lalu dibiarkan gitu aja atau? Jujur kalau di Facebook saya tidak pernah ini mbak, tidak terlalu aktif, saya aktifnya di grup WA. Untuk bikin grup pedofil ini? Bukan grup pedofil awalnya, bukan ini, bukan menjurus ke sana, awalnya ke anime. Lalu apa yang Anda dapatkan gitu, kepuasankah atau ketertarikan gitu melihat video itu? Awalnya sih cuma penasaran mbak. Penasaran aja soalnya saya punya satu dulu, saya tonton dan ada lagi yang ngirim. Pernah melakukannya di luar terhadap orang sekitar mungkin? Nggak pernah. Saya sama sekali tidak pernah. Tapi mas sendiri tertarik nggak sih dengan anak-anak kecil? Nggak sih, saya ini normal. Pernah mencoba untuk mendekati atau memberikan permen gitu, mengim-imim sesuatu? Tidak pernah sama sekali mbak. Saya jarang ngobrol sama anak kecil, jarang kecuali sama adik saya. Katanya ini pernah mengalami pelecehan seksual saat kecil gitu, pernah menjadi korban. Apakah mas juga pernah jadi korban? Iya pernah. Kapan itu? Dulu, dulu banget udah lupa mbak. Udah masa kecil, udah ingin saya lupain gitu. Adakah saran untuk orang tua agar terhindar dari pedofil-pedofil seperti yang ada di grup Anda misalnya? Pertama, yang perlu biwaspadai orang tua, orang sekitar, bahkan orang dekat pun harus kita awasin. Kadang kita lalai, anak kita dibiarin main sendirian, nggak diperhatikan. Yaitu lalainya di situ, kadang orang tua tidak bisa menjagakan, kita butuh orang lain yang bisa dipercaya gitu. Jangan gampang percaya sama orang lain, itu ajalah.